Berdasarkan pantauan BPTD kelas 2 Jambi, pergerakan penumpang di terminal Alamparajo hingga Hamin 5 puncak arus mudik leparan mengalami peningkatan. Ribuan warga yang melakukan perjalanan keluar dari Jambi. Pergerakan mudik via bus AKAP mulai meningkat tiap harinya di terminal TPA Alamparajo, kota Jambi. Kepala BPTD kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto, Jumat 5 April mengatakan berdasarkan hasil pantauan dari Hamin 7 hingga Hamin 5, sedikitnya ada 2.000 pemudik keluar Jambi. Sedangkan pihaknya memprediksi keberangkatan penumpang semasa mudik lebaran ini sebanyak 10.092 orang dengan jumlah keberangkatan bus sebanyak 5.933 kendaraan. Ada pun untuk pergerakan penumpang di angkutan penyepragan di Kuala Tungkel mengalami penurunan hingga Hamin 5 ini. Hal itu dikarenakan belum merupakan titik puncaknya dari arus mudik. Kenaikan untuk sebuah lempang ke sekitar 30 persen. Sekitar 2.100 juta orang yang sudah melakukan perjalanan keluar dari keluarga. Dan kemudian untuk dia, biasanya sedikit mengalami penurunan, namun sediap diberangkat, namun kemudian kelihatannya kapasitas yang bis yang dari situ karena itu hampir banyak yang penuh sehingga penumpangnya cukup meningkat. Dari yang ada seperti itu, kemudian juga di kelabungan tinggal sama juga demikian, ada sedikit penurunan mungkin di titik puncaknya ya. Di titik puncaknya hari ini atau besok akan mengalami peningkatan yang dari batang. Kepala BPTD Eko Indrayanto menambahkan, untuk bus yang beroperasi untuk mudik, juga sudah dilakukan ram cek periode 1 Januari hingga 31 Maret 2024. Hasilnya, bus yang diram cek sebanyak 1.142 unit. Bus laik jalan dan operasional ada 846 unit. Bus laik jalan bersyarat atau peringatan atau perbaikan ada 82 unit, dan bus dilarang beroperasi ada 220 unit.